What's up, guys? Welcome back to Time Out! Brandon Jawado dan juga Leicester Prosper yang katanya pasportnya belum beres nih sampai saat ini, jadi sangat disayangkan sekali, padahal kemarin udah ada berita yang orang-orang mungkin udah, wah gila nih Ricardo Ratliff tidak akan bermain nih di pertarikan kali ini karena mengalami cedera, dia akan out for 6-8 weeks, jadi mungkin orang-orang mikir kalau ada Leicester Prosper ini kesempatan untuk Indonesia bisa mengejutkan Korea nih, tapi sayang sekali Leicester dan Brandon Jawado tidak bisa bermain, dan ini menurut gue kehilangan, yang sangat besar sekali, apalagi kita tau ini duet maut nih, dua-duanya chemistry-nya bagus banget, dan juga mungkin ada tumpuan offense dan defense untuk tim nasional Indonesia, apalagi Brandon Jawado beberapa game terakhir ini mainnya luar biasa banget, Brandon juga defense-nya semangat banget, energy guy, sangat dibutuhkan sekali, jadi gue main sedih banget bacanya pas gue tau kalau Leicester Prosper dan juga Brandon Jawado katanya tidak bisa membela tim nasional saat ini. gue juga cukup kaget sebenernya berita ini karena bulan lalu gue menanyakan update-nya mereka, katanya pasportnya mereka 70% beres, dan kemungkinan besar bisa bermain, tapi ternyata kemarin belum beres, dan katanya suratnya belum ditatangani oleh Presiden kita yaitu Bapak Jokowi, jadi sangat disayangkan, tapi gue yakin pemain-pemain lain juga pasti termotivasi nih, untuk bisa mengalahkan teman-teman, mengejutkan Korea, apalagi di home court-nya kita sendiri, walaupun memang kita tau Korea levelnya masih di atas kita, tapi men, bola itu bundar kita gak pernah akan tau, tapi sekarang saatnya, pemain-pemain senior kita step up, MVP kita yaitu Caleb Ramoth, Arki Wisnu sebagai veteran guy, Abraham Damargera Hitam mungkin the best local player saat ini di IBL, dan juga di tim nasional Indonesia kita, dan juga Prastawa, 4 pemain ini gue yakin akan menjadi tumpuan untuk tim nasional di 2 game ini, jadi gue harapkan 4 pemain ini bisa nembak dengan presentase yang bagus, dan juga Arki bisa lead the team, lalu ada 1 pemain big man yang kita harus berharap banyak banget, yaitu Vincent Kwasasi, Vincent Kwasasi gue yakin akan dapet menit banyak nih kali ini, karena dia satu-satunya pure big man yang ada di tim ini, kecuali mungkin ada 1 lagi Derrick Michael, Derrick Michael kan belum pengalaman banget, nah kita akan kesitu juga nanti, tapi yang pasti Vincent Kwasasi, Laurencius Oy, Kevin Jonas ini juga akan berperan besar banget untuk suksesnya tim nas di 2 game kali ini, so, kita ngomongin penggantinya, nah penggantinya ini 2 pemain amatir, yaitu Muhammad Arigi dari UPH, dan juga ada Derrick Michael dari PPOP Jakarta, Derrick ini masih umur 16 tahun, jadi kemarin perbasi mengeluarkan statement, katanya 2 pemain ini dipanggil karena untuk memberikan jam terbang kepada 2 pemain ini, tapi sebenarnya, banyak banget pemain yang nanya, kok kenapa nggak ngambil dari IBL ya, kenapa harus ngambil dari pemain amatir, padahal masih banyak point guard di IBL yang bagus-bagus, mungkin ada Abraham Wenas, ada Widi gitu, tapi memang ada perjanjian antara IBL dengan tim nasional itu, bahwa tim nasional tidak boleh mengganggu, ataupun mengambil pemain dari tim manapun di IBL saat season masih berjalan, dan itu memang sudah ada perjanjiannya, sehingga pemain IBL semua untouchable, jadi nggak bisa diambil, sehingga itu kenapa Coach Raikoto Roman mengambil Muhammad Arigi dan juga Derrick Michael, 2 aset yang mungkin paling siap juga untuk bermain di tim nasional Indonesia, tapi gue yakin, mungkin mereka akan dapat menit mungkin 3-5 menit mungkin di 2 pertanyaan ini, tapi yang pasti, I'm very happy for these 2 guys juga mendapatkan opportunities, opportunities seperti ini, jadi gue harapkan Arigi dan Derrick Michael bener-bener memanfaatkan opportunity ini, untuk elevate their game, Oke, sekarang kita kembali lagi yang diomongkan, yaitu Jamar Johnson, nah Jamar Johnson ini, tadi gue liat di Instagram-nya Lufre, Lufre itu bilang kenapa nggak ajak Jamar Johnson untuk bermain di FIBA Asia Cup kali ini, oke, gue yakin banyak banget fansnya Jamar yang mikir seperti itu juga, kenapa nggak Jamar aja sih dimasukin gitu, tapi Jamar ini kita tahu baru aja cedera Achilles tahun lalu, dan kita belum tahu nih, sebenarnya kondisinya Jamar saat ini berapa persen nih, apakah udah 100% atau belum, kondisi fisiknya kita juga nggak tahu, karena gue nggak tahu kapan Jamar bermain competitive tournament terakhir, setelah dia cedera Achilles, ini kan soalnya FIBA Asia Cup levelnya tinggi sekali kan, jadi pemain harus in shape, dan juga kalau kita masukin Jamar, seorang pemain yang ball dominant, ini takutnya juga chemistry-nya nanti bisa berubah nih untuk tim nasional Indonesia, jadi menurut gue, Coach Ryko Toroman udah bener banget nih nggak manggil Jamar, dan mungkin memang kalau memang nanti si Lester nggak beres, pasportnya selamanya, dan juga si Brandon nggak beres selamanya, mungkin itu baru boleh lah Jamar dimasukkan, mungkin nanti dia bisa blend-in dulu dengan tim nasional, agar bisa membentuk chemistry dengan pemain lainnya, karena pemain lokal ini, yang udah ada di tim nasional, mereka sudah bersama dari bulan September atau Oktober maybe, jadi chemistry-nya mereka udah terbentuk, dan mereka masukin dua pemain amatir nih, Arigi dan Derek Michael yang mungkin bisa bermain secara sistem, dan juga nggak akan mengganggu offense-nya tim, karena mereka kan masih muda lah, mungkin masih belum berani bawa bola terlalu banyak juga, so, gue inget satu game di Bandung, lupa gamenya tim nasional lawan siapa, tapi yang pasti saat itu Lester-Lester prosper-nya fall trouble, tapi pemain lokal ini mainnya semua bagus banget, defense-nya rapi, Abraham juga kelihatan banget, offense-nya juga bolanya lebih muter, jadi, gue berharap banget dan juga percaya banget kepada para pemain lokal tim nasional Indonesia ini, so, itu tentang tim nasional Indonesia, satu lagi yang gue mau bahas adalah yang gue seneng banget, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi bilang, Indonesia harus membangun satu stadion lagi yang memang memenuhi standarnya FIBA, ini luar biasa banget, kalau beneran bisa, kata yang main mereka pengen bikin seperti arena di NBA, yaitu salah satunya yang mereka contohkan adalah Staple Center dengan 20 ribu kursi, jadi, kalau hal ini beneran bisa terjadi, luar biasa banget, Indonesia bisa aja suatu hari nanti kedatangan satu tim NBA, mungkin untuk NBA Presiden, amin, tapi yang pasti, hopefully rencana itu bisa terjadi, katanya sudah ada tanahnya mungkin, tinggal anggarannya yang mungkin nanti dibentuk lagi, dan mungkin harus dikebut kali ya, 3 tahun lagi, waduh gila, gue 3 tahun lagi udah 36 tahun nih, tua juga ya, masih bisa Youtube-an gak nih, 3 tahun lagi, tapi yang pasti, I'm hoping for the best, seperti gue bilang, Indonesia harus fokus banget sebagai host FIBA World Cup 2023, kita gak mau mengecewakan negara-negara yang datang, kita bener-bener harus berkelas banget, harus rapi, harus organize, pokoknya harus bisa impress negara-negara lain, agar gak ada yang kapok, dan juga gak boleh bikin FIBA kapok, bikin sebuah kompetisi kejuaraan, ataupun level dunia di Indonesia nantinya, jadi, kita doakan aja, bisa deh, itu udah jadi lapangan, jangan mirip-mirip Staple Center, pasti akan keren banget, so guys, itulah video gue hari ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe, oke, gue lupa, good luck untuk tim nasional Indonesia, ngelawan Korea, dan juga ngelawan Filipina, sorry banget, belum bisa datang ke sana dan support langsung, tapi yang pasti, gue yakin, pemain-pemain Indonesia ada yang nonton juga video ini beberapa, seperti biasanya, Kaleb suka nonton sih sama Pras ya, jadi, The Abraham juga suka nonton, so, shout out to everybody, dan juga good luck untuk Coach Raiko dan tim, so, guys, thank you banget yang udah nonton, I'll see you guys next video, peace!